Intro The Word of God in Bibles, the power of mind Saya akan membagikan tentang kekuatan pikiran Pikiran kita itu luar biasa Setiap hari kita menggunakan pikiran kita Satu hal yang harus kalian ketahui Pikiran kita juga itu keperangan It's the battle pit Battle pit, tempat peperangan Medan peperangan That's our mind So, if you read the book written by psycholog Dan jika kalian membaca buku psikologi Yang ditulis oleh Daniel Turman Dia mengatakan bahwa pikiran kita itu luar biasa But, I also read the article written by a priest Ya, saya juga membaca artikel yang ditulis oleh seorang pendeta That our mind, as I told you before That it is the battle pit Bahwa pikiran kita itu seperti yang saya katakan Itu tempat peperangan Daniel Turman, Daniel Turman mengatakan bahwa That this is called forehead Ya, jadi bagian ini disebut dahi Ya, so, what happened to our forehead Ya, apa yang terjadi dengan dahi kita Ya, so, Daniel Turman said That our forehead is God's form Adalah tempatmu, Allah Wow So, that's why we are some Christians You must know who you are Siapa sebenarnya? Kalian itu Ya, if you read my book, you know That's the talking about IQ Intellectual quotient EQ Emotional quotient And one more The deepest thing The spiritual quotient Ya, lebih dalam lagi Kekuatan spiritual Ya Kekuatan spiritual Ya, jadi ada Dimensi Intellectual Ada dimensi Emotional Dan ada dimensi It's free It's free It's free I told you already That our intellectual quotient Give the contribution to the success Only 20% Ya, seperti minggu lalu saya katakan Intellectual quotient kita itu Hanya 30% And you start studying from Monday to Friday Kalian belajar dari Senin sampai Jumat But the percentage that our intellectual quotient just keep 20% Hanya 30% 20, 20, 20 20 20% Kekuatan intertual So, it's not much Jadi, tidak cukup So, what about our emotional quotient? Jadi, bagaimana dengan emotional kita? And again, Daniel Coleman say that our emotional quotient keep us in the success That's around 85% Ya, kembali lagi Daniel Coleman mengatakan bahwa emotional quotient itu hanya 85% So, it is not powerful Jadi, kurang luar biasa Because not 100% Kenal 80% So, what about our spiritual quotient? Jadi, bagaimana dengan kekuatan spiritual kita? Let's see I have a shark with you Ya, minggu lalu saya telah bagikan kepada kalian It is unlimited Itu tidak terbatas Amen It is unlimited Itu tidak terbatas So, I would say this evening, this afternoon, right? That our spiritual quotient is very powerful Jadi, saya mau katakan sore hari ini kekuatan spiritual itu luar biasa Why? Kenapa? That's because of the power of God Karena itu dari Tuhan Amen Amen So, this is very important Ini sangat penting And you must know about this as a young Christian Kamu harus mengetahui ini sebagai anak-anak muda Kristen Yeah Going to the university, to the college That's very important Ya, pergi ke kampus itu sangat penting But that's not enough Tapi itu tidak cukup What does it mean? Apa artinya itu? It means that you just strengthen your intellectual coercion Artinya kamu menguatkan kekuatan intelektual kalian And that's not enough Dan itu tidak cukup And yet we go deeper Dan kamu masuk lebih dalam lagi And we strengthen our emotional coercion Kamu menguatkan emotional coercion And that's good Because it gives 85% to your success And that's 85% to your success But I said that's not enough And you should go deeper Nah, kamu harus masuk lebih dalam lagi And this is, I would say, the spiritual coercion And it's unlimited And it's unlimited So, today It is a part of strengthening our spiritual coercion Ini adalah bagian untuk menguatkan kekuatan spiritual coercion How can we strengthen our spiritual coercion? Bagaimana kita menguatkan kekuatan spiritual coercion? Because you are Christian And then we go to the presence of God Kalian masuk dalam hadirat Tuhan Amen You go into the presence of God bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan bagaimana dan kenapa kenapa karena kita ingin mendapatkan hadirat Tuhan yang luar biasa kenapa? karena kita mau mendapatkan hadirat Tuhan yang luar biasa apa yang terjadi? ya, jika Tuhan ada di sini Tuhan akan berkhawatir Tuhan akan datang Tuhan akan datang Tuhan akan datang apa yang terjadi? apa yang harus kamu lakukan? as in a God minta kepada Tuhan to bless you to anoint your mind to anoint your heart to anoint your life and to anoint your service dan mengurangi studi-mu amin amin ya di Allah kita jatuhkan kita jatuhkan Tuhan berkat keputangan buat ini terima kasih